Assalamualaikum anak-anak semuanya, apa kabar? Gimana puasa hari ini? Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Anak-anak, kalian kalau di bulan puasa gini masih semangat belajar gak? Jangan sampai puasa ini dijadikan alasan buat malas-malasan ya. Jadinya nanti gak pada belajar. Kita harus tetap giat belajar ya. Kayak Jalu, Jaki, Lasmi, Amin, dan Tomi nih. Duh, Amin takut deh. Kumaha tuh ya, minggu depan teh ada ulangan bahasa Inggris di sekolah. Sama, Amin. Beta kurang bisa bahasa Inggris. Maka nih, kue berdua tuh belajar yang rajin. Biar pada jago bahasa Inggris kayak aku. Amin mah, udah belajar, Lasmi. Tapi, masih suka pabaliut, ketuker-tuker gitu. Ya, Wong, kamu main terus sama Tomi tiap mau ulangan. Eh, enak saja kau, bawa-bawa Beta. Eh, udah-udah, malak berantem. Ya udah, mungkin emang butuh belajar lebih giat lagi. Jal, kau kan nilainya paling tinggi di antara kita. Ajarin Beta lah, buat ulangan minggu depan. Amin juga mau. Jaki juga, Kang. Eh, Jaki kan belum ada pelajaran bahasa Inggris. Kok mau ikutan belajar? Biar pinter, kayak Kang Jalu. Mau ya, Jal? Iya, maulah, Jal. Hmm, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Kalian harus nebak teka-teki dari aku dulu. Oke. Ikan? Ikan apa yang gak bisa berenang? Waduh, Ari Ikan, teh. Bisa berenang semua tuh, Jalu. Eh, setuju. Kalau gak bisa berenang, mah, namanya burung. Salah. Eh, ikan lele. Kok ikan lele? Soalnya ikan lele biasanya digoreng di tempat jual pecel lele. Eh, enak tuh, mbak. Ya, apa tuh, Jack? Nyerah, ah. Jal, jawabannya apa? Nyerah, ya. Jawabannya, I can swim. Alias, I can swim. Hahaha. Gak asap, Kamu, Jal. Kamu, Jal. Yaudah, oke. Besok kita mulai ya belajar bahasa Inggris. Bantuin ya, Lasmi. Pastinya dong. Wah. Asik. Oke, semua sudah berkumpul di sini. Aku jelaskan terlebih dahulu aturannya. Siap, Guru. Jadi, aku adalah asisten guru bahasa Inggris kalian. Sedangkan Jal, karena nilai bahasa Inggrisnya selalu bagus, dia adalah guru bahasa Inggris utama kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Monggo, silakan Jal, pelajaran pertamanya opo. Terima kasih, Bu Lasmi. Yaudah, karena dalam belajar itu kita harus fun, hari ini kita akan bersenang-senang ya. Iya, Pak Guru. Siapa yang bisa jawab bahasa Inggrisnya saya apa? Ay, benar, Tuk. Ya, benar sekali. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mau, apa? Hmm, Won? Pinter kamu, Tommy. Kalau makan? Eh, Jaki tahu. Fried chicken, Kang. Salah dong, Jaki. Fried chicken itu ayam goreng. Yang benar? Oh, gitu, Kang. Nah, kalau aku mau makan ayam goreng, Bahasa Inggrisnya apa? Hmm, hmm, ah, B tak tahu. I want, ehm, I want eat fried chicken. Kurang tepat. Kok kurang tepat, Jal? Karena eat itu kata kerja. Harus diikuti kata tu. Misal, mau tidur, kita bilang want to sleep. Mau main, kita bilang want to play. Dan seterusnya. Oh, begitu. Nah, sebenarnya, cara belajar yang baik itu adalah kita mesti praktek langsung. Aha, aku ada ide. Gimana kalau kita seminggu ini sebisa mungkin, Kalau mau ngapa-ngapain, kita pakai bahasa Inggris gitu loh. Piee. Aku teh, takut salah-salah. Beta juga. Susah sekali itu. Wah, ide bagus lah, Smi. Kenapa-apa salah, yang penting kita nyobain. Gimana? Oke deh, setuju. Ya, Wes. Mulai detik ini, kita kalau mau ngapa-ngapain pakai bahasa Inggris yuk. Siap! Ah, cerahnya hari ini. Semoga pelanggan hari ini banyak. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Excuse me, Mam Entin. Eh, Neng Lasmi. Apa kabar kamu? I am good, Mam. Thank you. Hah? Baut? Kamu mau beli baut? Ada kok banyak? No, Mam. I am good. Hah? Gelut? Siapa yang gelut? Good, Mam. Good. G-O-O-D. Good. Neng, kalau ngomong yang jelas atuh, Bu Entin gak paham. Ya, Wes lah, Bu. Maaf. Aku tuh lagi belajar bahasa Inggris, Bu. Makanya, aku lagi ngobak pakai bahasa Inggris. Haduh, Neng. Bu Entin mah gak bisa bahasa Inggris. Gak paham. Ya, Wes. Orapa-apa, Bu. Aku mau beli es teh manis ya, Bu. Nah, ini, Neng Lasmi. Thank you, Mam. Thank you juga, Neng. Thank you, Smi, Buntin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jalu, Jaki. Eh, ini kalian juga belajar bahasa Inggris. That's right, Bu. Jaki jago, ih, bahasa Inggrisnya tadi. Sesiusmi, sesiusmi. Itu Kang Jalu, Bu, yang ajarin. Itu teh apa artinya sesiusmi? Excuse me, artinya permisi, Bu. Wah, keren, ih, anak-anak zaman sekarang. Bu Entin juga mau belajar, deh. Nanti Kang Jalu ajarin, Bu. Dia jago. Boleh, Bu. Kita sama-sama belajar. Yaudah, kalian mau beli apa? We want to buy three candies. Bentar, bentar. Three? Ibu tahu nih kalau hitung-hitungan. One, two, three. Tiga? Benar, Bu. Jalu dan Jaki mau tiga permen. Nah, kan Bu Entin pinter? Hahaha. Wah, wah, wah. Seru banget ya. Belajar bahasa Inggrisnya. Nah, Bu Entin sampai kebingungan. Coba, coba. Abah mau ikutin ah, belajar sedikit nih. Hai, everyone. Good afternoon. Let me introduce myself. Ya, Cina. My name is Abah Ocin. Ya. People usually call me Abah Kasep. Hehehe. Ah, jadi malu ah, Abah. Kayak udah jago ya. Sebelas, dua belas kayak jalu. Anak-anak di rumah juga. Jadi pengen lanjutin belajarnya kan ya. Ya. Biar gak berasa puasa ya. Tahu-tahu nanti ada maghrib aja. Bintang kecil di langit yang biru. Sangat banyak menghias angkasa. Beta ingin terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Tommy, kita teh bukannya mesti pakai bahasa Inggris. Susah, Amin. Masa liriknya diganti dengan bahasa Inggris. Coba ya. The little star in a blue sky. Lanjutannya apa ya? Nah, susah kan? Ahem, ahem. Wih, tumben-tumbenan nih. Cuma perduaan doang, sumber masalah. Eh, Bang Ropli. Lagi ngapain ini pada? We are studying English, Bang. Hah? Bergunjing? Waduh, dosa tuh. Masih kecil udah bergunjing. Gak boleh. No, but studying. Hah? Cicak-cicak di dinding. Hab lalu ditangkap. Hah? Eh, apaan sih? No, Bang. Studying English. Aduh, aduh. Ngomong apaan sih pada? Kebanyakan nonton film alien-alien nih. Jadi, bahasanya susah dimengerti. Bahasa bulan. Bukan, Bang. Kita sedang belajar bahasa Inggris ini. Elah. Bilang ke dari tadi. Kalau bahasa Inggris begitu kan tadi tuh Bang Romli gak ngerti. Iya, maaf, Bang. Soalnya minggu depan, Teh. Kita ulangan bahasa Inggris. Biar jago aja nanti pas ulangan. Lagian ya. Ngapain sih pada belajar bahasa orang begitu? Hah? Kita itu orang Indonesia. Warga Indonesia. Bangsa Indonesia. Nah, bahasa kita pun ada banyak. Mendingan belajar bahasa yang lain aja dah. Tapi, ini kan mata pelajaran di sekolah, Bang. Ya, buat apaan? Belajar begituan di sekolah. Biar kita bisa ngobrol sama penjajah, iya. Penjajah kan udah gak ada, Bang. Lah, masa? Eh, benar, Bang. Indonesia kan sudah merdeka. Iya, terus-terus buat apaan? Ayo, buat apaan? Biar kita bisa mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Pakai bahasa internasional yang resmi. Jadi, orang asing teh bisa mengenal budaya kita. Ya, terus, ngaruhnya apaan nih? Kegunaannya, manfaatnya, efeknya apa efeknya? Ya, efeknya banyak turis yang tertarik ke Indonesia. Terus belanjain barang-barang kita. Oh, gitu ya. Benar juga ya. Waduh, kalau begitu berarti Bang Romli kudu belajar bahasa Inggris juga dong. Kenapa gitu, Bang? Nah, iyalah, kalau begitu kan berarti Bang Romli bisa jadi orang kaya tuh kalau turis pada kemari semua, ya kan? Yaudah dah, Bang Romli mau belajar bahasa Inggris juga dah, ya? Biar bisa dibayar pakai dolar. Bang Romli bisa aja. Oke, Bang Romli. Are you ready? Yes, no, all right. Yes, no, no. All right. Yes, yes. Ah, akhirnya ulangannya selesai juga, ya. Jadi, gimana nih? Kita mau ulang Jotora pakai bahasa Inggris. Nanti dulu ya, Lasmi. Amin teh masih pusing, habis ulangan. Iya, Lasmi. Istirahat dulu. Untung tadi bisa ngerjain ulangannya. Makasih aja lu, Lasmi. Iya, makasih aja lu, Lasmi. No problem, friends. Yes, no problem. Jaki juga senang bisa ikutan belajar bahasa Inggris. Jadi, you mau what, Romli? Yang jelas. Eh, I want sugar banana chicken. Iya, Bu Entin. Atu. Saya not jual sugar banana chicken, Romli. Lah, biasanya, Pan Bu Entin, have sugar banana. No, pernah. What, what sugar? What, 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 Bu? Banana manis itu? Banana kan emang manis, Romli. Mungkin maksud Bang Romli, Bu. Dia mau sweet fried bananas. Alias pisang goreng manis yang ada taburan gulanya itu, Bu. Walah. Tuh kan, Bang Romli juga jadi ikutan belajar bahasa Inggris. Karena mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan siapa yang menenamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Jadi, kita di bulan puasa ini harus rajin membaca Al-Quran. Dan juga belajar untuk sekolah ya, anak-anak. Supaya ilmu yang kita dapatkan bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk di akhirat nanti. Nah, anak-anak semuanya, jangan lupa tetap ikutin terus cerita seru ngabuburit di panggung boneka Jalun Jaki ya. Di episode yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share The Hakim Junior. Ya, anak-anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.